Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Channelnya selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Channel saya ini membahas dan mengupas tuntas hanya perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Itu pun khusus di bagian solnya. Dan kawan-kawan pasti penginkan sepatu lama Anda menjadi apa itu yang jatuh? Sepatu lama Anda pasti pengen baru seperti ini lagi. Ini sepatunya aslinya buluk dan pokoknya tidak bagus. Tapi ketika sudah masuk di sol sepatu ajaib ini hasilnya akan seperti ini. Akan langsung layak pakai dan ini bahkan hampir seperti baru. Padahal aslinya seperti ini. Ini yang masih saya kerjakan. Aslinya buluk seperti ini. Ini buluk banget. Ini solnya saya ganti ya. Ini masih proses penjahitan ya. Dan ini hasil yang sudah jadi. Ini solnya sudah saya ganti. Dan ini juga sudah saya semir sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini ya. Tapi sebelum disemir harus dipersihkan dulu ya. Kalau sudah bersih baru semir. Jangan langsung disemir ketika kotor. Nanti yang ada hanyalah debunya akan terkontaminasi dengan semir yang akan menjadikan hasil semiran tidak maksimal. Seperti ini ya. Tapi yang akan saya share kali ini adalah teknik menjahitnya ya. yaitu teknik menjahit di bagian depan ini. Teknik menjahit cubit atau cukit ya. Nah sebenarnya teknik ini sudah saya share di video sebelumnya tapi akan saya share lebih detail di video ini ya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke dan ini kondisi sepatunya seperti ini ya. Kalian-kalian lihat sendiri ya. ini ada benang ini ada benang luar ada benang dalam ini benang yang di dalam sepatu ya. Tadi sudah saya cahit ini belakangnya sudah saya cahit ya. Tapi ini masuk di bagian depan yaitu di bagian area yang ada besinya. Dan ini harus memakai teknik cupit atau cukit ataupun teknik jahit bawah ya. Kali ini saya akan memakai teknik cupit atau cukit. Dan untuk benang dalam ini ya yang nyambung ke pengait benangnya atau ke beladunya kita potong ya. Potong ukurannya kira-kira samakan saja ya. Atau lebih kurang sedikit tidak apa-apa. Kita potong ya. Benang dalam ini yang dipotong. Ini ketika benang dalam sudah terpotong ini ya. Benang dalam ini sudah terpotong ya. Kita keluarkan. Keluarkan jangan lewat keluarkan jangan lewat bawah sini. Jangan lewat sol. Keluarkan dari dalam sol. Ini kita jarumnya di tengah-tengah antara upper ya. Antara sepatu dan sol. Di titik terakhir kita coblos. Kita ambil benang dalam ya. Jadi kita benang dalam kita kekeluarkan. Nah seperti ini. Ini proses mengeluarkan. Nah ini ya. Ini ya benang dalam sudah kita keluarkan. Hingga menjadi ini apa? Kita sebut saja benang atas dan benang bawah. Kenapa ini disebut benang bawah? Karena ini posisinya ada di bawah. Kenapa ini disebut benang atas? Karena ini posisinya ada di atas ya. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita memakai jarum panjang dan jarum pelubang panjang. Jadi ada dua jarum. Yaitu jarum sol panjang dan jarum pelubang panjang. Jadi memakai dua jarum ya. Yang pertama kita harus memakai jarum pelubang ya. Pelubang ini tidak usah dilepas ya. Solnya biar ada di sini. Ini tidak usah dilepas. Kita fokus saja ke atasnya sedikit ya. Mencoblosnya ya. Bentar. Biar. Nah, sedang lebih enak. Kita fokus mencoblosnya. Nah, seperti ini. Kita keluarkan di di dalam ya. Di atas ini. Di atas sol. Nah, seperti ini ya. Ulang lagi karena agak sedikit susah. Nah, ini ya. Seperti ini. Kita keluarkan. Ini sudah terbentuk jalannya. Jadi kita nanti lanjut pakai jarum ini. Jarum sol ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut pakai jarum sol. Bentar. Nyangkut ini. Nyangkut. Nah, ini ya. Seperti ini. Terus apa. Ini benang atas. Benang atas. Kita masukkan ke kesini ya. Kita masukkan ke jarumnya. Terus kita tarik. Seperti itu. Ketika sudah tertarik. Kita tarik semua ya. Hingga sampai ujungnya. Terus kita balik sepatunya. Kita cobus dari solnya ya. Nah, benang yang tadi kita masukkan ke jarumnya. Seperti ini. Terus kita tarik lagi. Keluarkan. Dan benang bawah masuk ke lingkaran ini. Nah, seperti itu. Kita tarik kedua benangnya. Dan ini sudah menghasilkan satu jahitan ya. Nah, langkah selanjutnya itu sama saja ya. Seperti ini. Ini enggak usah dibongkar ya. Langkah berikutnya sama saja ya. Kalau kawan-kawan merasa pakai jarum sol saja sudah cukup. Enggak usah pakai jarum lubang dulu ya. Nah, ini ya. Ini dilubangi dulu. Tapi kalau kawan-kawan seperti saya pakai jarum sol takut patah atau takut gimana-gimana ya seperti ini pakai sarannya ya. Jadi, teknik cukup-cukup ini bisa tanpa membongkar ini ya. Nah, ini bisa langsung di ini sudah dua jahitannya. Dan untuk sepasinya juga ini tidak bisa rempet-rempet banget seperti yang di 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 belakang ya. Kalau ini naik ke atas ini ya naik ke atas kita ikut naik juga. Mencoblosnya ikut naik ke atas juga. Terus nanti ada perbedaan nanti di sisi yang sampingnya ya atau sisi yang sampingnya lah ya. Nanti ada perbedaan. Kalau ini kan mencoblosnya ke ke belakang ya. Mencoblosnya dari dari depan ke ke belakang. Ya, tarik full semua ini. Full semua. Nah, seperti itu. Emang agak sedikit ribet ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah beberapa jaitan sudah mendarat. Tiga ya. Tiga jaitan sudah mendarat. Lanjut ya. Ini dia. Langsung masukkan ya. jadi menjahit sepatu safety ini adalah langkah terakhir ketika kita belajar menjahit sol sepatu ya. Karena ini beda sendiri ya. Sepatunya ada pengaman besinya. beda dengan sepatu-sepatu yang lain. Sepatunya ini mungkin nanti di sebelah sini ya kita akan beda beda teknik ya walaupun teknik cukit-cubit tapi teknik cukit-cubit terbalik ya nanti di sana ya. ini kalau bahasa jawanya itu diteleser seperti ini ya. ini enggak enggak banget kena separoh harus kita ulang ya. Kalau kena separoh harus kita ulang. selamat menikmati ya. selamat menikmati ya. ini mungkin titik terakhir memakai jahit seperti ini ya. Kita nanti pindah ganti ya. habis ini kita ganti ganti teknik walaupun teknik cukit-cubit tapi terbalik ya. Habis ini kita pakai yang terbalik. rekan-rekan kawan juga tahu ya yang terbalik itu yang seperti apa. Nah ini kita terbalik terbaliknya itu kita enggak seperti ini lagi ya jarumnya menghadapnya tapi ke sana ya tapi ke sana tapi caranya itu kita bikin lubang dulu ya bikin lubang dulu disini nah sudah cukup bikin lubang seperti itu baru kita balik sepatunya seperti ini ya jadi ini terbalik terbalik dari yang tadi ya tapi kita kita mulai dari yang ada benangnya kalau tadi kan mulai dari depannya kalau sekarang mulai dari yang ada benangnya ini teknik cukit cukit-cukit terbalik ini tuh ya sudah keluar ya jarumnya untuk teknik cukit-cukit cukit-cukit terbalik ini dia harus memakai benang pancingan ya kawan-kawan silakan lihat saja ya cara menjahit memakai benang pancingan ya benang pancingan itu caranya ya caranya benang ini ya benang ini biar sampai ke sini ya bila kita pancing memakai ini benang bawah benang bawah kita masukkan nah kalau sudah masuk seperti ini ini benang bawah sudah masuk ya teman-teman bisa lihat benang atas kita masukkan ini hanya memancing ya dan setelah terpancing seperti ini benang bawah kita lepaskan ini benang bawah kita lepaskan dan benang atas sudah bisa masuk ya sudah bisa ke sini ya sudah bisa masuk intinya jadi ini kebalikannya dengan yang pertama kita pakai ya tapi ujung-ujungnya sama teknik cukit juga cuman cara pengerjaannya atau cara mengerjakannya itu yang terbalik nah kalau di sini sudah agak susah ya kita harus membutuhkan obeng ya untuk penahan agar jarumnya itu bisa keluar ya kita tahan pakai obeng kalau di sini memang agak susah nah ini ya sudah ditahan pakai obeng sudah mau keluar ya caranya sama ya seperti yang tadi sebelumnya ya dan ini cukitan terakhir ya ini sudah lepas dari besinya ya ini sudah terakhir ini cukitan terakhir sudah lepas dari besinya dan terakhir ini kita harus memasukkan lagi benangnya ya jadi benangnya harus kita masukkan lagi ke dalam sepatunya yaitu benang atas ya yang kita masukkan lagi karena tadi benang atas yang kita keluarkan jadi di akhir besi ini kita masukkan lagi benang atas ya ini benang atasnya kita harus masukkan lagi dengan cara seperti ini kita pakai jarum yang pendek ya kita pindah pakai jarum yang pendek Caranya adalah kita pancing ya Kita pancing memakai benang bawah ya Ini benang bawah Benang bawah Kita keluarkan Nah ini ya Ini benang bawah Ini benang ini ya Benang bawah ini ya Ini benang bawah ke dalam ya Ke dalam sepatu hingga menjadi seperti ini Nah ini benang atasnya kita masukkan ke dalam sini ya Jadi ini dipancing dulu Jadi dimasukkan setelah itu kita tarik Sudah selesai ini ya Ini sudah pisah ya Antara benang Benang bawah dan benang atas ya Benang atasnya sudah masuk ke dalam lagi Ini menjadi dua benang Benang dalam dan benang luar lagi ya Terus kita lanjut jahit seperti biasa ya Kalau sudah seperti ini Ini ya bagian sini ke sana tuh ya Sampai sini Itu lanjut seperti biasa ya menjahitnya ya Menjahit biasa pada umumnya ya Menjahit jahit sepatu biasa pada umumnya Ya Tinggal lanjut jahit biasa Dan ini rempet gak apa-apa ya Untuk jahit biasanya Gak perlu Se Lebar-lebar seperti yang Jahit di bagian depan Oke dan ini hasil yang sudah selesai ya Ini sudah saya jahit semua Sudah muter ya Depannya juga sudah saya jahit Campingnya juga sudah jahit Langkah selanjutnya adalah Seperti yang saya bilang tadi Kita harus membersihkan dulu sepatunya ya Sebelum ini di Sebelum ini di apa coba Sebelum ini di semir ya Kita bersihkan dulu pakai ini ya Pakai kuas Pakai kuas kita wajib bersihkan dulu Agar Semacam kotoran-kotoran Depu-depunya itu hilang dulu Ini bisa pakai Seperti ini ya Setelah hilang seperti ini Langkah selanjutnya apa coba Langkah selanjutnya adalah Kita harus Mem 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 lagi Mem finishing ya Menglem Dan Saya memakai lem Hanjau ya Ini lem finishing Bagian sisi-sisi luarnya saja ya Kita lem Ini nanti dia kering sendiri Dan nanti dia kuat Dengan sendirinya ya Ini sudah terjahit Sudah terpress sama jahitan ya Ini kan pasti ada lem yang melebar ya Setelah itu Kita bisa Merapikan lagi Lem-lem yang melebar ya Kita bisa rapikan Lem-lem yang melebar Pakai tisu ya Pakai tisu atau pakai kertas Tetap pakai apapun lah ya Kalau sudah Langkah selanjutnya Yaitu kita Harus menyemirnya Agar Nanti ketika Sampai di Yang punya Juragan Dari sepatu ini Itu akan Lebih keren lagi ya Kita harus menyemirnya Jadi untuk kawan-kawan yang Menjahit sepatu seperti ini ya Untuk semir Tidak usah dihitung ya Untuk semir itu bisa menjadi Layanan plus ya Atau jasa plus kita Jadi kalau pelanggan kita Kita kasih Jasa plus Atau layanan lebih Yang tidak dalam Masuk hitungan Itu nanti akan puas Dan Akan lagi kembali ke kita ya Bahkan dia akan Memuji-muji hasil Pekerjaan kita Dan menawarkan Pekerjaan Apa itu namanya Jasa kita ke orang-orang Terdekatnya ya Jadi keuntungannya itu Bukan di Bukan semata-mata Yang punya sepatu Walaupun kita semir Secara cuma-cuma ya Justru nanti Manfaatnya itu Akan balik ke kita sendiri Karena yang punya Nanti akan menawarkan Ke Jasa kita ya Ke saudaranya Ke Teman-temannya ya Ke koneksi kerjanya Kita buat Kincelong ya Sepertinya ya Nah ini dia ya Sudah kincelong Sudah tidak kalah Dengan Yang sebelah Kanan Yang sudah Selesai dulu ya Ini sudah kincelong Sudah mantap Kalian bisa lihat sendiri Di kamera ya Sudah kincelong Sudah mantap Sudah tidak buluk lagi Seperti yang Seperti yang pada awal tadi ya Itu ya Sudah kaya sepatu baru Kincelong Sudah mantap Dan ini sudah siap Untuk dipakai lagi Oleh yang Yang punya Mantap banget Jadi Apapun pekerjaannya Kita lakukan Dengan hati-hati Dengan teliti Dengan sabar Dan dengan ketelatenan Keuletan ya Jadi hasilnya Saya akan menjadi seperti ini Dan ini sudah tidak kalah Dengan yang sebelah ini ya Sudah tidak kalah Sudah sama-sama hitamnya Sama-sama Seperti baru Kembali Oke kan kawan Jadi itu share saya Kali ini Semoga bermanfaat Semoga itu bisa Dipraktikan kawan-kawan Semoga isu-isu Semoga itu Bisa Menjadi acuan Kawan-kawan Dalam memperbaiki Sepatu safety Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!